Terima kasih Sudah dapat SK untuk pindah ke pengadilan lain Jadi sementara Putusan kita belum bisa Diwacakan untuk hari ini Pak Jelis mereskedulkan kembali untuk sidang Di hari Senin Minggu berikut di hari Senin tanggal 19 Jadi sifatnya penundaan saja hari ini Soal materi putusannya tidak ada perkembangan Oke Nah ketika hakim diganti Hkim pengawasnya diganti bagaimana nanti Dari apa nih Sebagai kuasa kreditur Pada umumnya Biasanya kan hakim Kalau mau pindah itu dia selesaikan dulu Betul ini kan belum selesai Tapi saya gak tahu Kejelasan internal pengadilan Tapi yang pasti Sidang putusan ini Sudah beberapa kali ditunda Mengingat kondisi sekarang Pemikarnya ya Nah sudah ada surat dari Mahkamah Agung Bahwa kondisi pandemi Semua perkara perdata Maupun perkara keuratan Itu semuanya ditunda Namun untung hari ini masih bisa dilaksanakan Tapi itu dalam rangka untuk perundahan Oke Harapannya Pak? Hari Senin depan apa? Putusan pindahnya seperti apa? Mudah-mudahan hakim itu diberi kepentingan budi Kejamin hati Untuk memutuskan perkara ini Seadil-adilnya Oke Untuk kepentingan hak pihak ketiga Sebagai bentuk perlindungan Pihak ketiga yang melintikkan baik Berarti sidang sebelumnya Apakah sudah ada peledoy Ataupun pembacitan ngajuan permohonan Kemudian terhadap jawaban permohonan Sudah kita tangkapi dengan reputasi dan pengertian Berarti tinggal putusan tinggal ya Tinggal putusan Mas Ajo Terima kasih Pak Aristo Siap Pasal meluri keadilnya tajam Objektivitasnya tinggi Dan Imparsialitasnya Independensinya hakim itu Terlepas dari urusan yang lain-lain Kalau objektif Berdasarkan apa yang kita buktikan Harusnya kita buka Bukan konteks Sebagai nasabahnya Jilas Raya Pak Oci menggunakan Jilas Raya Karena dia nasabah dari Jilas Raya Kalau konteks kita ini pihak ketiga Yang barang kita disita di perkara Jilas Raya Tetapi yang disita semua itu di Jilas Raya Tidak semua adalah Instrumen investasi yang terkait Dengan tindak bidana para terdakwa Itu yang kita persoalkan Kenapa barang yang tidak terkait dengan tindak bidana Itu disita Itu yang kita persoalkan Siap Pak Aristo Terima kasih telah menonton